Peristiwa hilangnya tiga jenazah ini terjadi di pemakaman warga di Gangkosasi, Kelurahan Cikaret, Kota Bogor. Setelah tiga makam warga rusak diterjang luapan air dari derainase saat wilayah Kota Bogor diguyur hujan deras pada minggu siang hingga malam kemarin. Dari tiga makam ini, satu jenazah ditemukan dalam keadaan utuh terbungkus kain kafan, sementara dua jenazah lainnya belum ditemukan. Menurut penjaga makam, keluarga korban yang mengetahui makam anggota keluarganya rusak tergerus banjir langsung mengevakuasi jenazah tersebut tadi malam dan kembali dimakamkan di lokasi yang tidak jauh dari posisi semula. Hujan gede lah, badan-badan gede gitu. Gede-gede, ada yang gitu lama-lama mungkin ini gak tahan air, masuk ke kampung kesini, ke pangkak. Yang satu mah ketahuan gitu, tungkurap gini biasa kayak. Pasti gitu, yang namanya giri tuh yang ini nih. Masih utuh ya? Utuh, yang dua belum ketemu. Yang kedua masih utuh atau belum? Belum ketemu. Sementara itu agar tidak terjadinya hal serupa, pemerintah setempat diminta untuk memperbaiki kondisi turap yang rusak. Dari Kota Bogor, Herman Bons melaporkan.